Nah kita masuk di informasi selanjutnya nih lor Ini adalah sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Atas terdakwa Elvieni, mantan kepala dinas Batanghari Menjalani persidangan dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim Di pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan, Elvieni difonis bersalah Gimana beritanya? Ini dia berita Elvieni, mantan kepala dinas kesehatan Batanghari Difonis bersalah oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku Di pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jambi Dalam putusan yang dipacakan Majelis Hakim Elvieni, mantan Kadis Kesehatan Batanghari Difonis 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsidi dari 3 bulan Elvieni terjerat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kejamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Proyek yang dinilai total lus oleh ahli tersebut Mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah Terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cik TV, melaporkan